Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel eksplorasi sejarah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Kaisar Romawi satu persatu. Kali ini kita sampai pada Kaisar K4 Romawi kuno, Kaisar Claudius. Claudius adalah Kaisar yang terkenal karena pada masa pemerintahannya, kepulauan Britania Raya diteklukan oleh bangsa Romawi. Ia juga terkenal sebagai Kaisar yang dianggap cacat. Di dunia bangsa Romawi yang mengutamakan kekuatan fisik, sang Kaisar Claudius memanfaatkan kecerdasan otaknya untuk bertahan di posisinya. Ia secara sengaja dipilih oleh Praetorian Guard, pengawal pribadi Kaisar Romawi, untuk menjadi Kaisar setelah mereka membunuh Kaisar sebelumnya, Kaisar Gila Caligula. Mereka menganggap kalau karena disabilitasnya, mereka bisa memanipulasi Claudius. Tapi tanpa mereka ketahui, Claudius adalah seorang pria yang jenius dan malah mampu keluar dari kendali mereka. Ayo kita bahas secara singkat kisah hidup Kaisar Romawi satu ini. Claudius lahir di kota Lugdunum pada tanggal 1 Agustus 10 sebelum Masehi. Ia terlahir dari pasangan Drusus dan Antonia. Claudius memiliki hubungan kerabat dekat dengan keluarga Kekaisaran. Ayahnya, Drusus, adalah saudara dari Kaisar Tiberius dan anak dari Livia Drusilla, istri kedua Kaisar Agustus. Jadi, Tiberius dan Drusus adalah anak angkatnya Kaisar Agustus. Jadi, bisa dikatakan kalau Claudius adalah cucu dari Kaisar Agustus. Sedangkan ibunya Claudius, Antonia, adalah anak perempuan dari Mark Antoni dan Octavia, saudarinya Kaisar Agustus sebelum Mark Antoni berhubungan dengan Cleopatra. Jadi, bisa dibilang Claudius adalah cucu dari Mark Antoni dan keponakan dari Kaisar Agustus. Unikan, dari pihak ayah, ia adalah cucu Agustus. Sedangkan dari pihak ibu, ia adalah keponakan dari Agustus. Selain dari itu, Claudius memiliki saudara bernama Germanicus yang lahir lima tahun sebelumnya. Germanicus nantinya akan menjadi ayah dari Kaisar Caligula. Masa kecil Claudius bisa dibilang cukup menderita. Ayahnya meninggal ketika Claudius baru berusia satu tahun. Meskipun ia adalah anak dari keluarga Kekaisaran, Claudius menderita disabilitas sedari kecil. Sejarawan mengasosiasikan penyakit itu antara cerebral palsy atau sindrom Tourette yang membuat Claudius susah berbicara tanpa tergagap dan mengilur. Selain itu, ia juga menderita penyakit fisik seperti gagap, pincang, dan tunarungu. Untungnya, tunarungu yang ia derita akan semakin mengurang seiring ia tumbuh dewasa. Karena kecacatan ini membuat Claudius kecil sayangnya tidak dianggap dan sering diabaikan. Ibunya sendiri menyebut Claudius sebagai anak bodoh karena disabilitasnya. Ibunya sering memberikan tugas untuk merawat Claudius kepada pelayan saja yang juga sering lalai dalam merawat Claudius. Hal ini bisa dijelaskan dengan pola pikir dan budaya orang-orang Romawi kuno. Mereka adalah bangsa yang mengutamakan kekuatan fisik. Setiap anak laki-laki Romawi diharapkan untuk lincah dalam berolahraga, bertarung, dan memimpin pasukan. Jika tidak memiliki kekuatan fisik yang memadai, mereka diharapkan untuk memiliki kecerdasan yang besar dalam hal politik dan administrasi. Si Claudius ini memang cerdas dan pandai. Tapi sedari kecil hanya cacat fisiknya saja yang terlihat. Nah, karena harapan dari orang-orang Romawi ini, kecacatan dari Claudius dianggap sebagai kutugan dari para dewa. Dan karena itu, Claudius telah diasingkan oleh ibunya sendiri sedari kecil. Berbeda dengan kakaknya, Germanicus. Germanicus adalah anak yang atletis, pandai berorasi, dan bertarung. Germanicus dianggap sebagai anak emas di dalam keluarga kekaisaran, sedangkan Claudius adalah anak bawangnya. Untungnya bagi Claudius, neneknya, Ratu Romawi Livia Drusilla, lebih penyayang dan pengertian. Ketika ibunya atau pelayannya lalai dalam merawat Claudius, maka Livia lah yang akan menjaga Claudius kecil. Semua proses pendidikan, baik itu fisik dan ilmu pengetahuan, diawasi oleh Livia. Livia sering membawa guru-guru khusus untuk mendidik Claudius dan mengajarnya secara perlahan karena kekurangannya. Di sinilah kecerdasan Claudius mulai terlihat. Meski menderita gangguan otak, itu tidak menahan kepintaran Claudius. Sedari kecil, ia sangat menyukai literatur, terutama sejarah dan tulisan-tulisan seni, karya penulis Romawi kuno dan Yunani. Selain itu, Claudius juga pandai menulis puisi, cerita, dan uniknya lagi matematika. Menurut beberapa sejarawan, jika Claudius tidak memiliki disabilitas, maka pencapaian Claudius akan jauh lebih tinggi di dalam sejarah. Dalam keadaan inilah, Claudius tumbuh dewasa. Katanya, Claudius pernah belajar di bawah seorang sejarawan Romawi terkenal bernama Livi. Ia juga sempat menulis buku sejarah tentang bangsa Etruscan dan Kartago. Tapi sayangnya, buku sejarah karangan kaisar Claudius ini telah hilang dan tidak ditemukan sampai sekarang. Meskipun Claudius tumbuh dewasa sebagai penulis dan administrator yang cukup berbakat, ia sama sekali tidak diberikan pekerjaan yang layak oleh keluarganya. Pada saat itu, bahkan acara sehari-hari saja harus diawasi, karena keluarga kekaisaran tidak ingin Claudius memalukan mereka di depan umum. Ketika kaisar Agustus meninggal di tahun 14 Masehi, pamannya Claudius, kaisar Tiberius naik tahta. Dan sekali lagi, ketika ia meminta posisi yang layak di pemerintahan, kaisar Tiberius menolak permintaan keponakannya ini. Selama masa pemerintahan kaisar Tiberius, Claudius akhirnya hanya diberikan pekerjaan kecil-kecilan oleh sang kaisar. Jauh dari mata publik umum, sekali lagi karena malu akan disabilitas Claudius. Ketika kaisar Tiberius tumbuh menjadi lebih tiran dan kejam, ia menangkap dan membunuh beberapa keluarga terdekatnya sendiri karena takut kalau mereka akan merebut tahtanya. Hanya ada beberapa orang saja yang diampuni oleh Tiberius. Salah satu dari mereka adalah Claudius dan Caligula. Tiberius menganggap kalau anak cacat Claudius tidak akan pernah menjadi ancaman baginya, dan karena itu Claudius dibiarkan. Sedangkan Caligula akan dibawa Tiberius ke pengasingan di Vulo Capri dan malah tumbuh menjadi lebih kejam dari Tiberius. Ketika Tiberius meninggal dan kaisar Caligula naik tahta, keberuntungan Claudius mulai muncul. Sebagai salah satu keturunan Agustus yang masih hidup setelah masa kekejaman Tiberius, Kaisar Caligula menganggap amannya Claudius sebagai seorang yang penting bagi keberlangsungan kekuatan keluarga mereka. Meski posisinya itu masih diberikan secara diam-diam agar tidak membuat marah banyak orang. Kaisar Caligula bahkan menganggap kalau Claudius adalah salah satu dari kandidat penerus tahtanya. Selama masa pemerintahan Caligula, Claudius berusaha kiras untuk menunjukkan kepada orang-orang kalau ia bukan hanya anak cacat saja. Ia menunjukkan keahliannya dalam berpolitik dan seringkali berpidato. Meskipun sering gagap dalam pidato itu, semakin lama orang-orang semakin menghormati dan mengakui kemampuan Claudius. Caligula bahkan pernah mengangkat Claudius sebagai konsul Romawi, salah satu posisi paling tinggi di dalam pemerintahan sebagai tanda pengakuannya. Meski begitu, ketika Caligula tumbuh kejam, Claudius juga tidak lepas dari kekejaman Caligula. Ia sering dipukul dan dipermalukan di depan ruang senat oleh Caligula dan menjadi bahan tertawaan. Meski begitu, Claudius tetap menutup mulut dan menerima semua ini, karena ia tahu jika ia melawan, Caligula tidak akan ragu untuk membunuh pamannya sendiri. Semua berubah di tanggal 24 Januari 41 Masehi. Di hari itu, kekejaman Caligula telah mencapai puncaknya dan karena itu ia dibunuh oleh anggota dari Praetorian Guard, pengawal pribadinya. Kota Roma memasuki periode kekacauan setelah kejadian itu. Banyak orang, baik itu pejabat dan rakyat awam, tidak tahu siapa yang akan melanjutkan tahta Romawi. Karena Caligula tidak memiliki anak laki-laki yang menjadi ahli waris. Pada saat itu, anggota dari Praetorian Guard memutuskan untuk membuat pamannya Caligula, Claudius, sebagai kaisar. Mereka menganggap kalau Claudius bisa dikendalikan dan dimanipulasi karena disabilitasnya. Oleh karena itu, mereka mencari Claudius yang kala itu sedang bersembunyi di balik kain gorden di istana. Ia bersembunyi setelah mendengar kalau Caligula telah dibunuh dan ketakutan kalau ia akan menjadi target selanjutnya. Betapa kagetnya Claudius ketika orang-orang yang membunuh Caligula mengeluarkannya dari tempat persembunyiannya itu dan mengangkatnya sebagai kaisar Romawi selanjutnya. Karena terpukul ke sudut dan tanpa pilihan lain, Claudius menerima nasibnya itu. Ia secara resmi dinobatkan menjadi kaisar di tanggal 25 Januari 41 Masehi, belum genap sehari setelah kematian Caligula. Ia menggunakan nama Regnal Tiberius Claudius Kaisar Agustus Germanicus. Anggota senat dengan berat hati menerima kenaikan Claudius karena tekanan dari Praetorian Guard dan juga mereka tidak punya pilihan lain. Claudius memberikan pidato kepada senat kalau dirinya tidak mencari kekuatan tapi tidak akan menolak kesempatan emas ini untuk menjadi kaisar dan mengatakan kalau mereka tidak perlu takut padanya. Hal ini menenangkan banyak anggota senat yang takut kalau Claudius akan melakukan balas dendam atas apa yang dilakukan mereka padanya di masa lalu. Hal pertama yang dilakukan Claudius adalah memberikan pengampunan kepada beberapa anggota konspirator yang membunuh Caligula. Tetapi ia juga mengeksekusi dalang utama dalam pembunuhan Caligula sebagai bentuk otoritas barunya sebagai kaisar. Claudius memulai pemerintahannya dengan menjauhkan diri dari bekas-bekas Caligula. Ia menceput berbagai patung-patung Caligula dan berbagai karya seni yang menggambarkan Caligula. Hal ini bertujuan untuk menenangkan emosi orang-orang awam akan kebencian mereka. Claudius mulai melakukan propaganda untuk memperkuat legitimasinya sebagai kaisar dengan gambar-gambar dan patung yang menggambarkan kedekatan Claudius dengan anggota keluarga kerajaan. Sebagai bentuk terima kasih kepada neneknya, Livia Drusilla dideifikasi atau dijadikan dewi untuk disembah oleh kaisar Claudius. Sebagai seorang kaisar, Claudius memiliki ambisi tersendiri. Dan sebagai sejarawan, ia ingin namanya terkenal dan tersebar luas setelah ia meninggal. Karena itu, Claudius ingin memperluas tanah kekuasaan kekaisaran Romawi dengan menaklukkan wilayah baru. Ia memokuskan tujuannya untuk menaklukkan pulau Britania. Di tahun 43 Masehi, Claudius mengirim seorang jenderal, Aulus Plautius, untuk memimpin tentara legion Romawi agar menaklukkan pulau Britania. Claudius melakukan reformasi pada militer Romawi. Ia membuat mereka menjadi lebih fleksibel dan efisien dalam kampanye mereka nanti. Claudius juga memperkenalkan tentara legion baru untuk membantu jenderal Aulus dalam penaklukannya. Dengan begitu, tentara Romawi ini berhasil mentarat di Britania dan memulai kampanye penaklukan mereka. Meski memakan waktu beberapa tahun, bangsa Romawi berhasil menaklukkan sebagian besar pulau Britania raya, bagian yang lebih dikenal sebagai Inggris dan Wales di saat ini. Mereka membangun beberapa kota dan desa-desa baru sebagai tanda kemenangan dan memulai proses kolonialisasi mereka. Salah satu pemukiman Romawi paling terkenal di pulau Britania adalah kota Londinium, kota yang akan menjadi kota London pada saat ini. Tanah Romawi tidak memulai kampanye penaklukan sejak zaman Agustus. Tapi dengan pimpinan Claudius, tentara legion mereka telah berhasil menaklukkan tanah baru dan memperluas wilayah kekuasaan mereka. Karena prestasinya ini membuat kaisar Claudius diterima oleh banyak orang, dan menjadi kaisar yang populer. Semua keraguan mereka hilang, dan orang-orang yang awalnya skeptik tentang kemampuan Claudius kini menjadi pendukungnya. Selain dari kampanye militer, Claudius juga ahli dalam politik dan birokrasi. Sang kaisar memulai proses reformasi administrasi Romawi setelah periode kekacauan yang terjadi di masa kaisar Tiberius dan Caligula. Salah satu reformasi Claudius paling terkenal adalah membuat bangsawan kuat dari suku Galia untuk menjadi anggota senat. Pada awalnya, hanya orang-orang Italia dan Romawi saja yang berhak menjadi senator. Tapi dengan reformasi Claudius, ia membawa berbagai suku dan bangsa di dalam kekaisaran, terutama bangsa Galia yang tinggal di Perancis pada saat ini untuk menjadi anggota senat. Hal ini membuat Claudius disegani oleh berbagai suku bangsa yang ditaklukan Romawi dan membuatnya menerima berbagai sekutu. Jika tidak dari orang-orang Latin, maka orang-orang Galia cukup baginya. Claudius juga membentuk kabinet baru yang dipenuhi oleh orang-orang bebas, yaitu mantan budak yang dibebaskan sang kaisar untuk membantu dalam proses administrasi provinsi Romawi. Karena orang-orang ini adalah mantan budak yang dibebaskan oleh Claudius, mereka sangat berhutang budi padanya, dan karena itu menjadi birokrat paling loyal bagi sang kaisar. Dengan para birokrat ini, Claudius mengangkat mereka ke posisi terkuat di dalam birokrasi kekaisaran, memastikan kekuatan politik itu terpusat ke tangannya sendiri, dan dijaga oleh orang-orang yang loyal fanatik terhadapnya. Praktik ini nanti mulai ditiru oleh berbagai politikus Romawi. Claudius juga banyak melakukan proyek pembangunan, terutama bangunan pemandian umum dan akuaduk, membawa sumber air baru bagi masyarakat Romawi, semakin membuat ia dicintai oleh rakyatnya. Kontroversi paling terkenal yang datang dari Claudius adalah istrinya, Valeria Mesalina. Mesalina menikahi Claudius sebelum ia naik tahta, bukan karena perasaan cinta, tapi karena status Claudius sebagai anggota keluarga kekaisaran. Ketika ia menjadi ratu Romawi, Mesalina sama sekali tidak menghormati Claudius, dan sering melakukan perselingkuhan dengan berbagai orang. Mesalina bahkan bertaruh dengan seorang pelacur akan siapa yang bisa berhubungan badan terlama. Pada akhirnya, sang kaisar memutuskan untuk menceraikan istrinya itu dan malah menikahi keponakannya sendiri. Ia adalah saudarinya Caligula, Julia Agrippina. Keputusan yang tentu saja kontroversial. Julia Agrippina pada saat itu telah menjanda dan memiliki seorang anak laki-laki. Bernama Lucius Domitius Ahenobarbus, atau yang lebih dikenal sebagai Nero. Meski Claudius memiliki beberapa kendala di dalam pemerintahannya, termasuk sebuah upaya pemberontakan, tapi Claudius berhasil menggagalkan rencana itu dan memimpin Romawi sebagai salah satu kaisar terbaik mereka. Kaisar Claudius meninggal di kota Roma pada tanggal 13 Oktober 54 Masehi, di usia yang ke-63 tahun. Tahtanya akan diteruskan oleh anak tirinya, Nero, menjadi kaisar kelima kekaisaran Romawi kuno. Dengan begitu, berakhirlah pembahasan singkat kita tentang kisah hidup kaisar Claudius ini. Kaisar yang menderita disabilitas, tapi memiliki kemampuan dan kecerdasan yang hebat. Semoga ceritanya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.